Intro Prediksi pertandingan SEA Games 2023 antara timnas Indonesia melawan Filipina Sabtu sore, squad merah putih wajib menang telak demi ambisi Raih Mas Bertanding di Stadion Nasional Penompan, Kambojam mulai pukul 4 sore Langkah timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpi medali emas SEA Games 2023 harus diawali dengan menghadapi kuda hitam Filipina Jika melihat dari pertandingan terakhir di ajang yang sama, sejatinya timnas Indonesia berada di level yang lebih baik ketimbang Filipina Pada SEA Games 2022 lalu, timnas Indonesia pernah bertemu dengan Filipina pada babak penyisian grup dan berhasil Raih menangan telak 4-0 atas squad The Young Ascals Sementara di SEA Games 2023 kali ini, timnas Indonesia kembali bertemu dengan Filipina sekaligus satu grup dengan Myanmar Timor Leste serta tuan rumah Kamboja Meski dari pertemuan terakhir timnas Indonesia unggul dari Filipina Namun squad Garuda Muda memiliki satu masalah yang mungkin bisa jadi kendalai, yakni faktor kebugaran bintang utamanya Bintang timnas Indonesia U22, Marcelino Ferdian, mengaku masih sedikitlah setiba di Kamboja untuk mengikuti SEA Games 2023 Dia melalui penerbangan panjang dari Belgia, Jakarta, Kamboja Marcelino jadi pemain paling akhir yang bergabung ke pemusatan latihan timnas U22 Senin atau sehari sebelum berangkat ke SEA Games 2023 Dia hanya istirahat beberapa jam sebelum melanjutkan perjalanan dari Jakarta ke Kamboja Pemain berusia 18 tahun itu sebelumnya bermain untuk klubnya di Liga 2 Belgia, KMS KD Inza Marcelino selalu masuk line-up sehingga diizinkan pelatih timnas U22, Indra Shafri, untuk telat bergabung Itulah sebabnya Marcelino Ferdinand mengaku sedikit kelelahan setiba di Kamboja Tapi, dia menegaskan secara keseluruhan dalam kondisi baik dan siap beraksi di atas lapangan Jika melihat dari daftar pemain yang dibawa ke SEA Games 2023 kali ini Nama Ramadan Sananta berpotensi jadi bintang saat menghadapi Filipina nanti Secara statistik di kompetisi domestik, Ramadan Sananta bisa dibilang sebagai salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Indonesia Bermain bersama PSM Makassar Penyerang berusia 20 tahun tersebut mampu mencetak 11 gol serta memberikan 2 asis dari total 24 pertandingan Terima kasih telah menonton!